Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman terima kasih semua usia para penghobi audio power ampli rakitan berjumpa lagi dengan channel kami dari shavako audio di kali ini saya lagi nguja nguci lor ya ini yang kemarin ada yang menanyakan ya tentang resistor 10 Ohm ini berfungsi untuk apa ya jadi ini untuk pengapa namanya versi saya ya ini ini adalah sebagai fuse kalau menurut saya ini adalah sebagai fuse-fuse saat seandainya terjadi konsleting jadi dia ini sebagai pengaman juga naman transistor final karena saat terjadi konsleting itu arus itu kan besar ya namanya kalau bahasa pengaman lagi OCP ya kan over kuren eh over kuren proteksi ya ini mungkin bisa dibilang adalah pengaman Hai sebagai pengaman ya Hai mungkin seperti itu dan setelah saya coba juga enggak enggak apa ya enggak ada pengaruh ke itu bagus-bagus aja gitu loh ya speaker aman-aman aja ini Oke kali saya lagi nyoba dengan driver simetris nah ini diesel driver simetris yang kita rombak lagi lor kita rombak lagi bootstrapnya kita rombak Hai bootstrapnya kita rombak jadi biar tidak terlalu over gain karena kemarin ada yang coba ceritanya power saya dipakai untuk nah katanya terlalu gainnya terlalu over ya sebenarnya bootstrapnya ini bootstrap umum pada yang dipakai pada teman-teman cuman sekarang itu kita rombak lagi kita perbarui lagi jadi gainnya kita turunkan dan nanti tunggu videonya untuk yang bagaimana cara untuk bootstrap ini ini biar tidak over gain dan gimana caranya untuk merombak merubah karakternya ya kan kalau bootstrap itu berkarakter rata-rata low-sup ya terlalu rendah cocoknya buat low-sup men kalau buat mid-hike kurang cocok karena eh gainnya terlalu besar terus eh apa itu nama nih frekuensinya frekuensi rendah nah Oleh sebab itu kita rombak biar dia mau untuk frekuensi yang sedikit tinggi ya kan diantara mid atau high gitu jadi bisa mendekati flat Oke lho ya Nah ini lagi kita cek kita cek ini suara sedikit lebih enak nih lebih apa halus ya jadi biasa ini kalau segini telur kalau saya pakai bootstrap standar ini kencangnya minta ampun tapi ini diarah jam 10 suaranya biasa aja jadi ini udah enggak over gain ini udah saya ini lho dan kalau nanti akan saya kirim videonya dan akan saya kasih tahu kan Bagaimana cara untuk memodifikasi bootstrap ya ini karena saya speakernya pakai speaker yang karakternya low-sup lho ini karakter rendah untuk yang over jadi suaranya masih lebih dominan ngelow ya oke lho cukup sampai disini tunggu video-video terbaru ya nanti karena udah siang dan ini akan seperti selat duhur ya terima kasih yang sudah ikutin channel kami tunggu video-video yang tebal lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh